Nietzsche dalam teorinya memaparkan, naluri untuk berkuasa adalah dorongan alaminya dalam diri manusia. Berkuasa adalah ekspresi paling dasar dari kehendak manusia. Dalam postulatnya, Nietzsche mengatakan, kekuasaan adalah sesuatu yang adiktif. Kekuasaan itu membuat manusia ketagihan. Mau diakui atau tidak, Jokowi adalah salah satu presiden terbaik yang pernah memimpin Indonesia. Selama masa pemerintahannya, dia membawa perubahan besar bagi negara ini. Sayangnya, di akhir kekuasaannya, Jokowi meninggalkan legasi yang berdampak serius terhadap perkembangan demokrasi kita dengan mengizinkan anaknya maju sebagai calon wakil presiden. Dinasti politik itu memang bukan sesuatu yang baru. Bahkan di negara-negara maju itu juga terjadi, seperti keluarga Bush dan keluarga Kennedy di Amerika Serikat atau keluarga Lee Kuan Yew di Singapura. Sementara di negara-negara berkembang, khususnya di Asia dan Afrika, praktik politik dinasti adalah fenomena yang umum. Di India, di Pakistan, Sri Lanka, Azerbaijan, Kenya, Gabon, Korea Utara, dan masih banyak lagi. Tapi, apa yang terjadi di Indonesia hari-hari ini adalah fenomena yang tidak biasa di era di mana progresifitas pemikiran manusia sudah sangat maju. Seorang anak muda menjalankan diri sebagai wakil presiden saat bapaknya masih menjabat sebagai presiden. Ini seperti langkah mundur dari semua kemajuan yang sudah kita capai. Memang ada dalam sejarah, Indira Gandhi mengertikan Nehru bapaknya, tapi saat bapaknya meninggal, begitu juga anaknya Razif Gandhi yang mengertikan ibunya ketika ibunya terbunuh. Praktik itu terjadi, tapi juga diikuti oleh proses, ada dialektika, dan konteksnya juga berbeda dengan Indonesia hari ini. Lagipula, apakah kita mau menjadikan apa yang terjadi di India tahun 70-an sebagai standar demokrasi kita? Apakah kita mau konsep dinasti politik seperti di Sri Lanka kita adopsi? Bukannya standar demokrasi kita sudah sangat tinggi? Coba lihat Eropa, politik dinastinya hampir zero. Atau mari kita lihat Cina, sistem meritokrasinya yang ketat adalah salah satu faktor mengapa negara itu bisa berubah menjadi negara super power. Sementara kita di sini, banyak politisi muda muncul dengan cepat tanpa proses seleksi yang ketat, hanya karena mereka ditopang oleh popularitas dan uang orang tuanya. Memang tidak salah, itu adalah realitas dalam sistem demokrasi modern. Jika kita ingat dulu, banyak orang memilih Presiden Jokowi karena dianggap merepresentasikan kalangan masyarakat kebanyakan. Sebelum tahun 2014, Jokowi adalah orang biasa, dari keluarga biasa, yang terpilih menjadi wali kota di Solo. Ketika dia hijrah ke Jakarta, dia tidak membawa apa-apa. Jokowi tidak berasal dari keluarga Ninggrat politisi Indonesia. Dia juga tidak memiliki background militer. Jokowi itu outsider. Dia semacam suara anti kemapanan. Itulah yang kemudian menjadikan Jokowi disukai oleh masyarakat, dan akhirnya terpilih sebagai Presiden. Jika merujuk teori antroposentrismenya protagoras, manusia itu cenderung terpikat pada dirinya sendiri, dan akan memilih segala sesuatu yang serupa dirinya. Jokowi dipilih karena dia mencitrakan profilnya sebagai orang Indonesia pada umumnya. Sederhana, dari desa, bertampang biasa, tidak berpakaian mewah, dan bukan berasal dari keluarga terpandang. Apakah kalian masih ingat tagline yang berkeliaran di mesin pencarian saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden di tahun 2014? Jokowi adalah kita, tagline yang memikat banyak orang. Ketika dia terpilih sebagai Presiden, Jokowi memberikan mimpi kepada semua orang bahwa bahkan orang desa dari keluarga miskin yang hidup di bantaran sungai bisa menjadi Presiden. Sesaat semua percaya, orang-orang kecil berimajinasi, anak turunan mereka yang bukan siapa-siapa kelak bisa menjadi pemimpin sebagaimana Jokowi. Semua optimis, semua tepuk tangan, demokrasi kita maju, sistem meritokrasi Indonesia berjalan sempurna dengan hadirnya Jokowi yang awalnya bukan siapa-siapa kepentas politik nasional. Begitupun saat Jokowi terpilih kedua kalinya sebagai Presiden, bukan cuma dia yang bangga, tapi banyak masyarakat kecil yang ikut berbangga. Jokowi, bagi dewa penyelamat Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Senopanes, filsuf Yunani, Prasokrates, manusia menciptakan dewa-dewa penyelamat sesuai citra dirinya, dan orang-orang kecil itu, masyarakat biasa, melihat penyelamat Indonesia bernama Jokowi dalam rupa mereka sendiri. Untungnya, Jokowi membuktikan kepercayaan masyarakat. Kebijakan-kebijakan selama masa pemerintahannya telah sukses membawa Indonesia melesat jauh ke depan. Dari pembangunan infrastruktur yang masif, hilirisasi, modernisasi industri, termasuk menyelamatkan Indonesia dari krisis pasca pandemik, dan masih banyak lagi yang membuat negara ini seperti sedang bersiap menaiki tangga peradabannya. Jokowi tidak bisa disangkal dia membawa perubahan besar bagi Indonesia. Namun, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam banyak peristiwa di dunia, kekuasaan yang terlampau lama cenderung berhianat pada dirinya sendiri. Cara kerjanya begini, meminjam argumennya Michel Foucault. Kekuasaan itu menciptakan ketergantungan dan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak individu. Menjelang kekuasanya berakhir, Jokowi galau dengan semua blueprint pembangunannya. Apakah akan terhenti saat dia lengser? Niat Jokowi baik. Dia ingin ada kelanjutan dari semua yang sudah dilakukan untuk negara ini. Dia ingin Indonesia maju. Jokowi ingin memastikan semua master plan pembangunan yang sudah dilakukan harus terus dilanjutkan. Di titik itu, jika disambung dengan pandangan narsistiknya Sigmund Freud, maka Jokowi tanpa sadar, sedang mengalami disorientasi. Jokowi sudah tidak bisa lagi membedakan antara miliknya dan bukan miliknya. Dua periode memimpin Solo, dua tahun memimpin Jakarta, dua periode memimpin Indonesia. Total 22 tahun di kursi eksekutif telah mempengaruhi cara berpikir dan bertindak Jokowi Dodo. Dia bukan lagi orang biasa yang dia citrakan saat pertama kali terpilih sebagai presiden. Sesuai konstitusi, pasca dua periode, Indonesia sudah bukan lagi tanggung jawabnya. Jokowi boleh berharap program-programnya tetap dilanjutkan setelah dia sudah tidak lagi menjabat. Tapi, bukan lagi tugasnya untuk menentukan itu. Kalau menurut Nischel, kekuasaan yang digunakan untuk memaksakan nilai-nilai penguasa justru menghambat kemampuan masyarakat untuk menentukan nilai-nilai mereka sendiri. Era Jokowi sudah hampir habis. Akan muncul orang-orang baru dengan nilai-nilai yang juga baru. Setiap masa, setiap waktu selalu memunculkan tokoh-tokohnya sendiri. Disinilah terjadi benturan. Karena pada dasarnya, individu tidak ingin kehilangan penggemar-pengemarnya. Dielu-elukan, dipuja-puja selama berkuasa. Orang yang dulunya baik, tujuannya mulia. Namun karena kekuasaan yang terlalu lama, akhirnya kekuasaan itu menggergoti dirinya sendiri. Lihat Soeharto. Upaya Jokowi agar programnya tetap dilanjutkan, dinyastifikasi dengan majunya anak pertamanya sebagai calon wakil presiden. Majunya Gibran juga dirasionalisasi sebagai suara kaum muda, millennial, atau gen Z. Ini logika falasi. Yang dibutuhkan Indonesia adalah anak-anak muda yang berproses, yang bertarung dari bawah, yang muncul dari kondisi objektif sebagaimana Jokowi dulu. Bukan anak-anak muda yang dikarbit melalui power orang tuanya. Indonesia ini negara besar yang harus diurus dengan benar, bukan bergantung pada politisi yang dipilih berdasarkan FYP di TikTok. Dengan memasang anaknya sebagai calon wakil presiden, Jokowi juga menghancurkan mimpi orang-orang yang dulu memilihnya. Pemimpin yang dulu dianggap bagian dari masyarakat ternyata sama seperti yang lain-lain. Setelah berkuasa, mereka membangun imperiumnya sendiri. Sementara konstituennya hanyalah batu bata yang menopang benteng-benteng dinastinya. Begitulah sifat kekuasaan, adiktif, dan kekuasaan selalu berhianat. Para marsis berpandangan, kekuasaan itu cenderung korup, makanya harus dikritisi. Para anarkis lebih tajam lagi, kekuasaan itu bersifat koersif, makanya harus dieliminir. Tapi kita kaum moderat percaya, kekuasaan itu dibutuhkan, tapi juga berbahaya, makanya harus dibatasi. Renesang di Eropa, revolusi Perancis, Magna Carta di Inggris, semua muncul karena harapan untuk membatasi kekuasaan, meredam naluri berkuasa manusia, yang disebut Thomas Hobbes, Homo Homunilubus. Jokowi memang bagus, pencapaiannya luar biasa, tapi bukan berarti anaknya akan sebagus dia. Tidak masuk akal jika kita berpikir, karena babaknya bagus mendahkodai Indonesia, maka anaknya juga akan seperti babaknya. Pemujaan berlebihan pada satu sosok, sampai mengabulkan logika kita. Lihat Soekarno, sangat luar biasa. Apakah ada anak-anaknya yang bisa seperti dia? Bahkan Megawati, tidak pernah bisa mencapai levelnya. Indira Gandhi tidak pernah sanggup menyamai nehru bapaknya, yang ada malah merusak, seperti Kim Jong Il dan Kim Jong Un yang sama-sama psikopat, atau Josh Bush, yang memimpin perang tuluk, kemudian diikuti anaknya Josh W. Bush dalam perang Irak. Masuknya Gibran, sebagai calon wakil presiden, adalah langkah mundur. Indonesia kembali ke tahun 70-an. Demokrasi kita yang sudah bertahun-tahun kita perbaiki, seketika kembali ke titik nol. Ini bukan kontestasi politik biasa. Ini pertarungan, antara pikiran elite mainstream, versus pikiran bawah tanah masyarakat. Meninjam istilahnya Sigmund Freud, libido kekuasaan, telah membentukkan superego yang etis, melawan ID yang primitif. Pertarungan itu terjadi, dalam ego seorang pemimpin, yang dulu kita anggap mewakili diri kita. Apapun itu, Joko Widodo tidak bisa disangkal, sebagai salah satu presiden terbaik, yang pernah memimpin Indonesia. Jokowi-Machim, Jokowi. Terima kasih.